Halo teman-teman, selamat datang di Geralitan Channel EXCITING Pop ini mau meledak-meledakin gas ya? Enggak, orang ini tempat popcorn? Gak mungkin.. Masa popcorn begini? Waaaaww Popcorn aku mana? Popcorn? Agak membagongkannya Rasa ketombe di wiki ya? Sama Aji ya? Jumpa lagi bersama dua reviewer Terpilasakak terpilasak terpilasak terkocak Ternungging Terhelam 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 Tempat popcorn terdupuk Tegidon Terdengon Tuh Terdengon Terdengon Ternyata sendiri Bumbastik side eye Anjing apalagi kalo bukan di ADC ada apa di sinema btw hari ini kita tidak tumben, tumben biasanya kita tidak tumben tuh apa? tumben tidak biasanya kita tumben tumben iya ke tumben kita hari ini ada dua orang nih pi iyaa empat dong kita berempat iya misalnya dua orang baru dua orang baru nih pi nah iya berapa tau kita sudah ada bersama frederick young selamat datang dan juga ada penonton setia ADC yang juga ingin merasakan pengalaman menonton film 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 makanya aku memilih film yang terbaik untuk disaksikan biar experience nya lebih maksimal sudah ada bersama ALESTAN warga kan sama ya iya kalo aku kan nama cina ku Tamsen Ming say Tamsen Ming dipanggilnya Amin kalo lu pelik nama cina ku tanah merah waduh kalo ini nama cina nya lanci waduh waduh bahaya hehehe ngga kumlau 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 oke jadi hari ini kita sedang menon eh apa tuh tumpah-tumpah air lu tuh oh iya sorry sorry tumpah-tumpah ini jadi ngepel ngepel iya emang ada coba HS ada tuh oh iya banjir 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 oke jadi hari ini pertanggal 20 Juli Kamis 2000 23 open hammer Transformers mission of possible juga masih ada death reckoning ini mission of possible part 1 yang lagi tayang ya iya ada part 7-3 oh iya iya ada aries part 7-7 aries part 70 hmm ada elemental force of nature bagus banget elemental anjir best 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 ada juga sosok ketiga coy film dengan 1 juta penonton selanjutnya ada filmnya Jackie Chan dan John Cena hehehe jangan batuk malah gak jangan jangan dia dia udah makan ini banyak cholesterol pi anjing cholesterol lu what nisi ini hehehe dia air jatuh oh tisu di maklir aneh anjing kenapa sih dia anjing kan lu suka apa apa di kecapin oh my god iya iya gila hehehe gila mem emang api tuh kalau banget suka di kecapin dia aja bawa-bawa ini hmm lalu ada juga film hide and strike insidious the red door Doraemon the movie Nobita sky utopia banyak banget film ya eh Doraemon ada dimana dia ada 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 box office nya bulan ini tuh ada BARBEE open gamer iya iya lagian plastik it was plastik habis semakin kan gitu ya waktu box barbie nya kan gitu kan selanjutnya ada jendera seribu sungai film yang konek senyal jadi kita setelah jangan salah memilih tontonannya yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener semua itu baik untuk kita agar selalu awas memilih tontonan kita yang disuruh awas memilih nah KPI kerjaannya apa kerjaannya apa kalau gitu tolol nih lu kok gue nah ini adalah film yang akan kita di vr ini sebuah film yang sungguh mengacengkan ya mencengangkan mencengangkan ini adalah film dengan genre horror thriller misteri escape room adventure escape room suspense fans dan juga porn indiana jones juga ada porn film yang memenangkan kategori film dengan genre terbanyak makanya oleh sebab itu kita akan mereview film kutukan tanpeti mati atau film ini sebenernya diangkat dari sebuah novel betul yang berjudul sarco fagus on rus on rus ya kayak ada terusannya tuh sarkofagus on rus udah udah itu dong udah enak dong anjing film yang diproduksi oleh Dewananda Wardana dan Aan Munadi didirektur oleh Irham Aco Bahtiat ditulis oleh Astrid Diana Savitri dipintangi oleh Yoriko Anjeline Alif Ali Doni Damara Dewi Rezer Egy Fedli Christian Danila Erik Amaral Rai Sayetapi Matius Mucus dan juga saksikan penampilan spesial dari Madonna Limbat Joe Sandi dan juga saksikan penampilan spesial dari Presiden Amerika Barack Obama dan juga terakhir ada Jess No Limit soundtrack di film ini diisi soundtrack malah challenge ya itu editannya itu editannya guys didistributori oleh Balai Pustaka dan Adorit Indonesia film ini bercerita tentang Bramanto Putra marsiswa arkeolog menemukan buku catatan kuno di Pulau Onras yang telah tersimpan selama 300 tahun ia meminta tolong Susan Sriwati temannya ditaksirnya untuk meriset buku tersebut namun berakibat fatal setelah Susan tak sengaja membaca mantra di buku tersebut arwah penasaran Maria van de Velde dan Jan Kun Raad beserta Hasan budak yang pengukir batu kuburan merasuki tubuh Susan Bram lalu meminta tolong pamannya Profesor oh ternyata tuh pamannya yang emang meminta pamannya kan dia ada pamitan di awal tolong meminta pamannya yaitu Profesor Daniel untuk menyelidiki kasus Susan rupanya ada dokter lu gak ngerti berita berarti ceritanya kita doang bertiga yang ngerti kita doang bertiga yang ngerti tunggu gimana gimana kita doang bertiga yang ngerti lu gak gak ngerti coba ceritakan ini mumpung sinoposisnya belum selesai kan mereka bertiga datang ke pulau set tiga orang siapa aja namanya kamu bertiga susan iya tiga orang susan hondrus sama hondrus pulau hondrus menambah pulau nah iya pulau ini juga datang ke situ pulau nya mendatangi dirinya iya pulau datang pulau nya itu sendiri oke anggaplah tiga anggaplah tiga orang datang lalu si mawar van der verde itu membaca mantra nama nya aja maria nama indonesia mawar memang iya maria oh udah tau maria ma nya itu kan mawar ria nya itu van der verde disitu kan yang salah maria 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 ria maria ria a war mau si mawar 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 maria is mawar iya maria is malang hadengin2 kyk mantengnya juga tapi tau gak maria maria fKN pan der verde itu kan bahasa apa belanda belandang kalau itu diartikan dalam bahasa mensia itu artinya aku yahudi araban anyway yaitu iblis dokter machinabou, dokter wabah penguasa kegelapan pulau onras yang memburu jiwa susan ga jelas juga ini bram dan profesor dan dunia harus melawan kekuatan iblis untuk menyelamatkan susan oke, seperti itu filmnya by the way filmnya sedang.. filmnya kayaknya tayang di bioskop kalau ga kalah sama barbie dan oppenheimer dan juga mungkin ada beberapa orang gila ada beberapa orang anjing yang ingin menonton film ini kayak kita berdua tadi sih pas kita nonton ada 4 orang lagi ada 4 orang itu kayaknya fans dari pemeran aktor cowok ini sih aku liat bener fansnya si arif itu ya emang secara artrit aktor visualnya oke banget tapi film ini cocok untuk membawa pacar yang sudah jelas tidak ingin menonton film film ini cocok ditonton buat pasangan-pasangan sange yang ga mampu beli oyo kan kalo di bioskop ayo udah 25 ribu kan lumayan di atas bisa sep-sep-sep iya lumayan sejam setak nengah minimal cium-cium ya kalaupun ga sep-sep minimal bisa cium-cium jangan ya guys ada infrared keliatan anjir ga apa-apa kalo keliatan mau diapain kan waktu awal-awal ketulisannya cuma yang ga boleh apa? meretang meretang berbicara ga boleh berbicara ga boleh nyep boleh dong jil boleh dong boleh boleh makanya tadi kan kursi kita banyak bawa-bawa spare tadi kan agak bawa lembab lembab itu kan iya betul iya jujur iya tuh bawa-bawa spare nah buat para pasangan-pasangan sange yang mungkin mau nonton filmnya dan juga ga pengen ketahuan upload cus film ini silahkan kalian keluar dulu nyen 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 tapi setelah kalian keluar kalian nonton aja sampe abis tolong ditonton anjir sampe abis biar wasamnya tinggi bulan ini film cuma 2 3 hahaha oke by the way sebelum kita masuk ke film ini kita bahas dulu ya film ini sebenernya udah reflect dari poster dari poster dari judulnya kutukan peti mati posternya ga ada peti mati ga ada peti mati sama sekali kalo kita liat posternya pun ini adalah seperti poster yang di edit pake instastory centing disini it's not even di edit pake pixart ya ini di editnya pake instastory instastory bisa kenapa ya fontnya tuh harus merah-merah terus ya merah dan juga ya posternya tuh kayak ini kayak poster-poster ini ga sih kayak talent-talenthan gitu tinggal diganti aja tulisannya open casting open casting daftar lah audisi gitu daftar lah audisi pemeran ini tapi ini posternya aja udah red click kayak model 1 bahkan poster pandora pun lebih bagus dari ini setuju setuju aja pandora aja posternya lebih bagus dari ini dari semua poster horror pandoranya lebih bagus ya iya dan juga gue rasa ketika casting film ini tuh bukan yang dicari bukan orang yang pengalaman bukan yang bisa acting bukan yang bisa acting tapi yang dicari adalah syarat namanya bisa bahasa Belanda iya yang penting bisa bahasa Belanda ya dan orang yang belum pertama kali ke Pulau Onrus iya biar keliatan wajah excited iya biar terlalu natural lah biar terasa natural agak natural dikit dan kayaknya mereka tuh castingnya ke model agency eh btw ya si Ali Ali ini pas gue cek di instagramnya dia ini CEO anjir CEO PT apa gitu yaudah lah ya harusnya fokus kerja aja ya yaudah fokus kerja aja lu kayak oh iya jangan jangan inilah oh fun fact ini adalah film BUMN yang diterbitkan oleh BUMN dan juga novelnya jadi novelnya kan itu juga yang terbitin juga Balai Kustaka diantara semua novel yang beredar di Indonesia ada novel fanboy ada novel takasat nyata takasat nyata pengabdi netizen kenapa yang dipilih ini gitu soalnya dia terbitin sendiri dianin duitnya anjir oh ini novelnya terbitin sama sama berkutaka rating posternya ini cukup untuk kreativitas menghasilkan poster dari instastory itu gak mudah loh bikin poster coba kalian bikin poster dari instastory gak mudah cuma film ini yang bisa gitu jadi kalo gue gue kasihinnya 9 kalo gue sih untuk poster karena di luar di luar Naila bro di luar Naila ini bro liat dia punya template template nge teaser teaser itu kayak dikasih kayak gini jatuhnya kayak kemo ramadhan foto butikahan liat soalnya ini enggak ini foto dilihat nih kayak mau ngajak traveling open trip anjir enggak kalo yang yang ini woy yang ini tuh ada templatenya gini gini iya iya kemo ramadhan gak sih tinggal dikasih soundtrack ingat mati ingat sakit ingat sakit ingat sakit ramadhan gitu kita masuk ke catatan putih dulu ya mau fun fact lagi tuh gak? ada fun fact apa? film ini diterbitkan udah 2021 di malaysia duluan terus salah satu orang BWN bilang wah hebat sekali Balai Pustaka sudah go international bukan masalah go international iya lu kan bisa bayar kalo punya lu punya duit lu punya kuasa bro lu punya duit jangankan di malaysia lu tayangin di rusia di cina di cina bisa lu punya duitnya gitu jadi bukan masalah go international go international masalahnya coba penonton di malaysia berapa orang itu harusnya yang di reveal bukan film ini tayang di malaysia berapa orang yang pada marah-marah berapa orang yang review bagus berapa orang yang review jelek di malaysia nah itu harusnya standarnya itu dong bukan masalahnya sekarang tuh orang-orang tuh selalu bukan orang-orang ya filmmaker ini tuh selalu kayak meng-glorify film kita tayang di malaysia film kita tayang di festival barcelona lu liat ya film menjelang maghrib tayang kan di malaysia di singapura isi trailernya tuh orang-orang malaysia tetep ada marah-marah semua iya kenapa ada film gini di bioskop kita gitu ya jadi sebenernya film makernya bangga rakyatnya malu ini iya betul iya ini kenapa anjir kebanggaan tersendiri buat ininya doang nih film makernya sis kaya aja keramatunggak bisa gue puterin di korea kalau kita lagi di korea bener kalau ada duitnya ada duitnya bisa gitu tinggal nitip si samcun itu si samcun cgp ya iya kalau ada duitnya bisa kita masuk ke catatan putih dulu ya guys catatan putih apa yang kalian suka dari film aku dari videografinya videografinya gila ini dari semua film bagi aku ya yang dengan produksi apa sih yang gak jelas gitu loh balik putakela apa walaupun itu BUMN tapi itu bagus banget dari proporsi gambarnya bagus banget oke Alex ada yang lu suka color gradingnya juga bagus sama aku itu pas scene malam itu gak terlalu gelap jadi kita yang nonton di bioskop itu masih nyaman banget liatnya 7 sebenernya mau dibilang juga setnya cukup niat ya set rumah sakit mereka bener pake rumah sakit terus set yang di pulau itu kostumnya juga oke sih pulau bener terus juga kayak aktor aktrisnya secara visual gak yang gak yang buruk banget gak yang kita gak ngomongin acting ya kalau ngomongin acting beda lagi beda lagi itu beda cerita lagi kita lagi ngomongin soal visual visual artis ditambah dengan dengan cinematography sebenernya film ini tuh gak usah dikasih audio gak usah dikasih audio gak usah dikasih audio bener sama efek sama efek kayak jadi film-film ngevlog aja ngevlog kayak travel vlogging nya tuh gak kalau gak iklan iklan pariwisata aja sih iya itu travel vlogging kayak vlogging kayak memperlihatkan keindahannya alam indonesia betul gitu memperlihatkan keindahan pulau onrust gitu sebenernya kalau pun ada dialog juga harusnya gak usah ada dialog yang panjang-panjang cukup kayak seru banget dialognya kayak review ya jadinya iya kalo ngga kayak wah indah gitu jadi kayak gak usah panjang-panjang cukup dialog-dialog yang untuk menggambarkan keindahan pulau onrust aja karena sebenernya dari segi teknis udah cukup bagus semuanya gitu ada 3 legend di film ini juga yang cukup mengagetkan ya ada Reza Hetapi Tio Paso Dewos sama Dewi Reza juga oh iya ada Dewi Reza sama satu itu lagi loh sama si yang jadi Hasan itu juga kan itu legend juga tuh si bapak-bapak itu Egy 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 iya kan apakah karena ini program pemerintah jadi mereka kayak oh iya mungkin juga loh iya kan jadi makanya bisa dapatkan aktor-aktor aktor-aktor kayak gini jadi kayak melewati koneksi dalam ya iya jadi mungkin yang minta langsung Pasan Diago Uno gitu atau Erick Tohir atau Erick Tohir kayak misi Pak Matius Mucus kita lagi ada project film iya betul betul jadi make sense kan Matius Mucus kayak anjir nih ditolak atau ditodong anjir nih anjir negara nih ini sebenernya tawaran apa perintah gitu loh bedain ya kan jatuhnya kayak perintah ya 5 aktor legend menurut gue cukup membuat ada nilai positifnya dikit ada nyawanya dikit lah ada nyawanya dikit lah kalau nyawanya di dapet lagi ya iya meskipun sebenernya disini tuh kayak Matius Mucus kayak lagi dikerjain ya iya gua kayak dikasih peran-peran sebel banget sama script writernya kayak mau bikin Matius Mucus goblok anjir artis legend anjir setelah kita bahas ya setelah apa lagi ya yang bisa kita puji dari film ini tanggal rilisnya pede banget mereka tanggal rilisnya openheimer betul kalau tanggal rilis biasanya dapetnya emang cuma disini cuma disini soalnya di malaysia udah 2021 lumayan lama ya ternyata ya 2 tahun setelahnya baru rilis ngomong-ngomong badaw ini makin bawah makin amis ya tadi waktu masih diatas diatas tuh kayak masih ya masih rasa popcorn makin bawah makin amis rasa pala duiki ini beneran ini gua lagi mengumur kepala duiki nah keselak pala duiki muntah 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 ke pala duiki sekarang kita masuk ke catatan hitam film putukan peti mati oke aku pengen dengar pengalaman pertama Alex sebagai orang yang menonton selama ini kan lu wah selama ini kan lu liat ADC doa wah terus akhirnya lu bisa merasakan experience menonton film-film kayak begini ini film yang gue pick khusus buat lu diantara semua film debutnya filmnya diantara 3 film bulan ini ini gue pick khusus buat lu coba perasaan lu gimana bener-bener sekarang gua mengerti kenapa mereka sesering itu mengumpat di ADC karena seumpatan itu filmnya seumpatan sebenernya di awal sih masih lumayan oke ya plotnya tapi makin ke akhir tuh plotnya kayak diulang lagi diulang lagi beberapa scene yang sama dan itu jadi bingung kayak ini kenapa gak progress on lagi ceritanya dan beberapa CGI itu agak agak capek ya liatnya itu gak banyak disebut CGI itu lebih ke green screen di youtube ya kayak moon green screen ship green screen ship green screen oke kalo dari lu mungkin dari itunya sih writingnya sih jadi itu kan dari novel sebenernya kalo dari novel digarap ke sebuah film itu harusnya lebih gampang untuk writernya gitu loh ya gak sih karena plotnya udah jelas kan tapi entah kenapa ini writingnya tuh jelek banget dari segi dialog perpindahan transisi yang kayak terburu-buru dari sisi scene 1 ke scene 2 itu langsung kayak tiba-tiba-tiba disini tiba-tiba disana tanpa ada menjelaskan alurnya kayak mereka lagi di rumah sakit eh di rumah di kantor arkeologis tiba-tiba pindah ke Pulau On Rose tanpa ada pembicaraan apapun yuk kita ke makam langsung tiba-tiba kesitu gitu loh gitu doang kayak gak ada kasar banget lah jadi gue kasih konteks dulu kasih konteks dulu jadi film ini sebenernya penceritanya tentang si Bram dan si siapa Susan Susan beserta 2 orang temennya yang yang cuma begini tugasnya cuma begini doang kayak kayak tiba-tiba ke opi anjir lagi nonton yuk gini anjir jadi kayak gini guys mereka tuh berempat ada satu orang kayak orang timur gitu sama satu temennya orang ya temennya orang yang cewe juga tapi gak sisa ke si Susan ya pokoknya mereka berempat terus yang kedua ini emang kerjanya cuma kayak gitu disengin lah filler filler doang gitu terus tiba-tiba di satu jam terakhir ilang semuanya anjing karena pada mati ya pada mati dirumah itu ya iya iya anjing mereka ini satu hari mereka berstudy kasus eh bukan studi tour ya jadi mereka ini tuh mau bukan makalah skripsi jadi mereka tuh mau research about their skripsi gitu akhirnya pergilah mereka ke pulau onrus onrus ya karena mereka tuh adalah arkeologis arkeologi terus ketika kalo ada barang-barang itu emang asli tuh selalu kayak bergila ke pulau onrus nah jadi terus heee heee udah diam gak diajak gak diajak anjing timingnya tepat sekarang ya udah bagus ya udah bisa masuk udah bisa masuk nah itu kan pergi ke pulau onrus konteksnya apa si cowoknya ini bosan bosan pergilah dia sendiri ya hmm heee 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 gak patah ketika dia jalan-jalan sendiri ternyata dia tuh membawa metal detektor heee entah kenapa seorang arkeologis membawa metal detektor padahal yang bawa metal detektor terlalu biasa tuh yang di pantai iya orang-orang yang ke bench gitu tuh cari apa cari metal metal di pantai iya Alan Graham dari Jurassic Park aja gak segitunya anjing bawa metal detektor kemana-mana dia bawa kuas doang anjing bawa center sekop masalahnya dia tuh pake ransel gini kan pas dikulain metal detektor gue tuh merasa kayak script film ini tuh tertukar sama script film Ghostbuster iya iya kenapa bawa peralatan-peralatan anjing udah kak terus akhirnya pas dia duduk guys lagi capek kan gak nemu apa-apa metode detektor nya bergurak sendiri itu jujur kayak keseret anjing pitbull tiba-tiba iya 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 wuuu udah begini akhirnya padahal kita menunggu tuh dia diseret-seret itu sampe ke jakarta lagi waduh lewat laut lewat laut udah di jet ski wuuu oh keren dong tiba-tiba terbang kalau saturnus jadi ini Maxi dong terbang turun lagi ke neraka sudah tarik gelang terbangin ke saturnus udah agak too much nya tapi itu ada konteks nya lagi jadi kenapa bisa ditarik itu karena di pulau owners itu ada namanya itu makam Belanda jadi orang-orang Belanda itu mati terus dimakamkan di pulau itu nah terus pas dia pengen metal detektor dia itu menuju ke makam satu orang khususnya itu namanya si Maria van der Felde akhirnya udah akhirnya di makanya dia selalu ditari di makam itu dia ketemu buku yang buku itu akhirnya mengulakan mantra oke sampe sini dulu ya ketemu bukunya ceritain dong gimana sampe sini dulu itu bookmark nya disitu dulu oke kita bahas dulu dari awal-awal film ini itu kita disuguhkan dengan CGI bulan yang segede-gede gede banget lu gua berasa itu planet deh tau gak sih kayak di film-film Castle Tania anjing iya iya kan lu bayangin kalo bulannya segede itu air laut pasangnya segimana anjing iya udah tenggelem bumi tenggelem bumi cocok itu anjing banget ya anjing banget ya anjing banget ya bulannya kegedean sih jujur jujur ya bulannya kegedean gak masuk akal terus udah yang gue pengen bahas disini adalah ketika di pulau itu jadi kan si Susan masuk tuh ikut tour si Bram gak mau masuk apa yang dilakukan dia ambil hp nya nge-live dia nge-live nge-live pas nge-live yang nge-view langsung 83 ribu bunda korla kalah anjing bunda korla kalah anjing bunda korla cuman 40 ribu anjing selebriti kalah nge-live nya cuman begini guys hi guys hari ini kita lagi di onrus hari ini kita lagi di onrus open trip onrus kalian ingin tau apa yang terjadi di onrus ikutin terus ya terus dia matiin live nya udah sepanjang film gak ada lanjutannya lagi sepanjang film gak ada lanjutannya lagi gak ada dia nge-live lagi anjing itu dia lagi gue kalo jadi follower nya marah anjing terus yaudah terus kayak maksudnya scene itu dibuat seolah-olah dia live padahal kayak kenapa gak ada dia nge-vlog aja ya kenapa nge-vlog nge-vlog lebih normal padahal lebih make sense ya gak ada intinya aja nah iya kalo gak fit call fit call iya kayak mah aku udah sampe di onrus tapi itu kayak itu back sense baru terus udah akhirnya akhirnya ketika akhirnya dia keluarkan lah metal detector cari-cari nemu buku nah sebelum nemu buku ada seorang dulu yang muncul oh betul 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 ketika dia mau ke kuburan itu itu adalah satu kakek-kakek bilang begini jangan kau macem-macem di tempat ini atau kutukan masa lalu akan menghukummu tiba-tiba 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 pas nengok ke belakang lagi kakek-kakek itu udah gak ada udah gak ada tipikal akhirnya dia nemu lah nemu lah dia berhenti lah di sebuah tanah tiba-tiba tanah itu meledak tuar bener-bener meledak anjing meledak bukunya terbang bukunya terbang-terbangan anjing kaya kudang kaya kudang kaya kudang terus gini bukan cuma begitu cowoknya iya dia kaya gini-gini begini bukunya makanya kita oper-operan jadi kaya gini waaaaa terus gini-gini melayang-melayang jatoh ke tanah jepret jepret kaya gini nih jatoh lah dia ke tanah ada orang habis melihat buku terbang-terbang melayang-layang di sebuah pulau iya sebuah pulau yang dilakukan pertama kali adalah dia ambil bukunya dibuka dibaca dimasukkan ke tas dia dulu dimasukkan ke tas dia dibuka dia bakal kesurupan dulu bukan karena dia bakal lihat flashback flashback enggak kan itu enggak kan iya flashback bentar kan dia dia lihat apa yang terjadi di pulau ini itu abis buka abis buka bukunya bertemunya dia sama susan terus dia bilang gini susan aku kemarin di pulau menemukan buku sad dikasih bukan buku itu ke susan kata susan waaah kata susan gini wah buku ini kan langka sekali iya bro juga belum baca bukunya apa kan seolah-olah itu tuh kayak buku-buku cari-cari orang gitu buku-buku harry potter yang limited edition gitu anjing iya seolah-olah ini buku bobo yang edisi 50 tahun nih iya buku ini kan langka iya 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 anjing terus udah akhirnya dibawa pulang lah dibawa pulang lah buku itu dibaca nah dari situlah film ini mulai jadi jadi kayak dia buka buku buku dari yang dikasih asan itu guys dia buka buku terus di buku itu tulisannya juga bukan tulisan yang kecil-kecil enggak orang orang tintanya masih tebel banget anjing tebel banget tapi gak semuanya ada iya tintanya masih tebel banget and then kertasnya juga gak yang sobek-sobek gimana gitu 300 tahun padahal buku itu usianya 300 tahun ya di bawah tanah lagi iya yang dia lakukan adalah apa? dia mengambil kaca pembesar kaca pembesar digini sama dia iya padahal itu kalo kaca pembesarnya digini juga tetep kelihatan aja kelihatan harus apa ya kuas aja ilangin debur-debunya enggak maksud gue ya kalo misalnya dia pake kaca pembesar terus ternyata ada satu tulisan kecil yang terungkap gitu ya iya oke lah ini enggak dia tuh baca pake kaca pembesar kalo gue ya malah makin susah anjing makanya malah makin susah iya maksudnya susah itu ternyata rabun dekat kayaknya dari situ kita tau dia rabun dekat dia akhirnya dia baca lah apa sih mantra-mantra konten itu sebelum dia baca konten itu ada juga satu lobekan-robekan kertas yang ketika dia susun-susun itu jadi pentagram jadi pentagram satanic nah sampe akhir kagak dijelasin tuh pentagram satanic sampe akhir kagak dijelasin tuh pentagram satanic hubungannya apa nah belum tau nanti nanti nah bagi aku ya itu tuh untuk menandakan adanya okultisme aja sih dan juga ya membangkit iblis dari mantra itu akhirnya pas dia baca buku itu terpindahlah dia ke hmm nah karena pas dia baca buku itu dia tuh sebenernya itu menyebutkan mantra untuk membangkitkan setan-setan dari masa lalu makanya dia berpindah tempat dan kerasukan tiga arwah iyaaah by the way ini ada juga film film dengan metode baru yang baru gue temukan juga di film arwah Indonesia guys jadi kalo misalnya kayak dikutukkan ke sembilan setan kita bertemu dengan metode jumpscare pundak pundak kalo disini beda disini ada namanya jumpscare angin ya bener jumpscare angin berkali-kali berkali-kali buka buku terus kayak ketemu apa terus anjing iya jalan sekena angin iya anjing pulang-pulang dari sini semuanya pada angin ya anjing pada masuk angin ya para kes-kesnya ya terutama ya mungkin ada yang stroke sebelah kan ada dulu tuh penyakit-penyakit orang rakit-rakit gelata kalo ininya sebelahnya mati rasa tuh kebanyakan kena masuk angin eh kena kipas angin azari anjing manager gua mitosnya setengahnya tapi beneran itu bukan mitos anjing azari setengahnya pernah setruk mukanya manager gua pernah setruk mukanya setengah gua tanya lu kenapa ya zar muka lu ini bang gua kebanyakan kena kipas angin kata dokter berarti kan bener itu penyebabnya anjing nah udah kan akhirnya ada kesurupan kesurupan dibunuh-bunuhin lah orang di rumah di kosan itu karena iblis yang dia bangkitkan itu mencari tumbal terus itu loh mencari korban terus dari zaman Belanda selanjutnya adalah gua lebih mau bahas ekspresi orang-orang yang dibunuh ya gua melihat kok ekspresinya bukan ekspresi orang mati ketika ditusuk iya lebih kayak orang dicolong kayak gini kan kayak gini kan gak semua sih tapi ada beberapa yang kayak dicolong teriak kematiannya tuh lebih kayak orang orgasme gitu ya kayak bukan orang mati gitu pas si ibu kosnya nanti mereka dibunuh juga pas ada lagi pas dia mau masuk sebuah ruangan ada orang bawa payung di ruang itu kan putri haaa 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 iya ya putri haaa 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 dia gak ditangkap polisi tetapi dia malah dibawa ke rumah sakit rumah sakit rumah sakit dulu masih nah jadi gitu ya ini adalah film yang mengajarkan buat para pelaku pembunuhan pura-pura kesurupan iya betul iya pura-pura kesurupan siapa tau anda bisa selamat nih ini pesan moral dari film ini kaku banget tolong ini kan filmnya kayak gitu ngajarinnya akhirnya akhirnya dia bukannya ditangkap diinterogasi dulu dibawa kemana lah gitu tebak 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 hp gini apa kanan susah gue tiap main gini gak pernah menang film gue sebodohnya coba ya coba ya aaah sebenernya disini anjinnnn anjinnnn nanti ya nanti kayaknya bisa coba lagi coba lagi coba lagi nanti ya coba pi hahaha udah kayak gini dong aja kayak gini dong ada yang dipindahin selain ini goblok emang ya paling gak ada bejananya dulu anjinn siapa pi gimana wah anjinnn tar tar tadi kan kemas tangan lu misalnya gue tadi merhatiinnya dua putaran pertama doang ger masalahnya ger yang selanjutnya tuh udah kecepetan tangan lu menurut gua sih coba gimana hah anjinnnnnnnn iyaaah oke jadi selanjutnya adalah film ini menurut gua terkesan malas karena kenapa terkesan malas jadi kayak bukan plot twist nah sih cara mereka menceritakan katanya capek katanya capek katanya capek menurut gua bagi gua film ini adalah film yang malas untuk menceritakan cerita di masa lalu karena kenapa? karena mereka curang menurut gua curang itu adalah mereka menggunakan skill jadi ada satu karakter yaitu karakter profesor dibuat dia tuh indigo anjing iya dibuat dia tuh indigo hanya dengan dia menyentuh begini dia bisa ter flashback 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 gitu masa-masa lalu menurut gua sebenernya ya itu juga ada di Indonesia kisah tanah jawa si om hao itu kayak gitu jadi itu namanya retro kognisi jadi ketika anak indigo megang megang suatu benda dia bisa kayak melihat apa yang terjadi di hari itu gitu cuma menurut gua males aja di film ini karena kan film itu sebenernya ada unsur-unsur detektifnya kan kenapa mereka gak mau kayak ayo kita cari mengulik cara-cara pembunuhan kayak di detektif konan film ini kan satu setengah jam anjing iya makanya jadi kayak beneran kita tuh dikasih 60% dari film ini ada dengan flashback flashback kayak gitu jadi kayak flashbacknya juga yang dilengulang scene-nya itu doang udahnya dia udahnya si omnya itu ternyata arkeolog coba bayangin semales apa semales apa film ini semales tiba-tiba si omnya juga bisa hipnotis iya tiba-tiba udah sama arkeolog indigo bisa hipnotis banget ada si susan lagi lagi keserupan bukannya di obatin apa mau di hipnotis anjing masih kepikiran menghipnotis hantu anjing kayak penulisan tuh kayak gini kita bikin aja dia akan menghipnotis hantu namun gagal ya udah pasti gagal goblok banget mau hipnotis hantu gimana coy kalau berhasil baru kaget ada satu adegan di rumah sakit terus kayak si susan si susan masuk ke rumah sakit terus tiba-tiba keluarganya susan dihubungi kan dengan ibunya susan yang menangis-nangis mulu kayaknya skripnya ibunya susan satu lembar doang susannya nangis 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 lagi nangis terus denger kabar nangis ya Allah jadi ada satu adegan caranya susan udah dipindahin ke UGD terus si bram dateng lah dateng lah dia ke ke kamar susan yang lama gitu terus mereka bertiga ini ibunya susan kakenya susan sama bapak susan dateng lah bilang ke bram bram kamu ngapain disini kan susan sudah dipindahin ke UGD si ibunya si ibunya susan bediri tadinya dia cuma bediri terus pas kakenya bilang susan udah dipindahin ke UGD ibunya langsung kayak tapi nangisnya begitu iya anjing anjing banget terus kita lanjut ya jadi kayak ada satu adegan akhirnya mereka ke dokter terus dokternya keluar set bersama tim-tim dokternya tapi ada satu tim dokternya yang di ujung pake baju hitam baju satpam ngikut dokternya kemana-mana kayak dokternya tuh kayak punya ajudan gitu loh gak penting banget anjir akhirnya anak koasnya bukan gua gak tau ya apakah emang kalo dokter udah tertingkatannya tinggi gitu emang punya ajudan setiap dikawal ya masalahnya ajudannya juga ikut ke kamar pasien anjing ngapain Cok keluar juga dari kamar pasiennya mungkin ini dokter yang beda dari yang lain Pi ini dokter kayak buka sembarang dokter aduh yooo ini dokter buka sembarang dokter yong dokter-dokter apa yang beda aku tau sampe dia tuh harus dikawal sama bodyguard dokter-dokter apa yang beda dokter special dokter unik susternya lebih galak dibanding profesor dan dokter sumpah itu suster teranjing jadi kan si Bram itu itu kasih tau ke pamannya pamannya itu profesor profesornya itu menjenguk Susan di ruangan VIP nya itu kan luangan VIP ada suster lah disitu nah ada suster lah yang jaga terus disitu biasanya kan suster itu kan keluar masuk-keluar masuk ya tapi entah kenapa suster itu disitu terus mungkin ini suster unik kenapa lu cium kenapa lu hendus tuh kepala Aji anjing goblok nah terus entah kenapa tiba-tiba si Susan itu kesurupan lagi kesurupan 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 lagi si suster ini mau nge anestesi mau ngebius terus profesor bilang jangan sudah berapa kali sudah berapa kali ini keempat jangan nanti bisa membahayakan pasien terus si susternya bilang yaudah kalau gitu marah gitu enggak gini ya sudah kalau gitu saya gak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa sama pasien ini ini kayak gitu lah anjir itu aku jump scare sih bagi aku terus dia keluar dengan sepatu high heels nya yang selain itu aneh banget kayak suster-suster di brazier sih enggak aduh anjir ternyata susternya keluar ke kamar mandi enggak dokter yang botaknya kan belum keluar harus ada dokter botaknya satu lagi Johnny sins nya dulu ya Johnny sins nya dulu nge*** lah mereka di kamar mandi itu satu universe sama brazier sih itu tapi iya sih itu suster galak dan dia galaknya dua kali loh pas si Bram juga dateng kan dia galak lagi tuh kan ternyata plot twist nya adalah si suster ini memang bagian dari okul sekte okul oke soalnya dia bukan suster biasa kan kira iya suster unik bukan suster spesial bukan enggak ada lagi suster aneh hahaha dicicinilah kamu terkecoh terserah dia bikin susku sebatas unik spesial unik spesial tidak dong ada satu kata lagi ada satu adegan juga jadi kayak pas di rumah sakit di kamar itu keserupan kan terus di hipnotis di hipnotis sama dokter itu akhirnya bisa ngobrol keserupan bisa ngobrol lah si si om ini sama si hantu di dalam tubuhnya ini si omnya juga bisa bahasa belanda ternyata si omnya bisa bahasa belanda terus pertama di jawab lah sama dia terus ditanya lagi terus di jawabnya pake bahasa indonesia pake bahasa indonesia kalau dia dokter saya maria saya maria saya tinggal di pulau ini udah cape-cape si daniel pakai bahasa belanda tapi sama omnya tetap dilanjutkan lagi pake bahasa indonesia pakai bahasa belanda wesho tapi hantu nya pake bahasa belanda di belanda pacar soyo iya anjing banget co pacar saya dimana terus gunanya bahasa belanda belanda itu apa kayak flexing tapi oh pronunciation om itu bagus banget actually pronunciation semua belanda disini bagus oke selanjutnya adalah adegan nyalain mobil pake kabel gimana menurut kalian ya di jaman 2023 ya jadi ini emang ada dia ingin memasukkan unsur mission impossible juga di dalam iya jadi abis abis dia nge-hipnotis setan itu setan itu tiba-tiba lepas dari bilang bunya nyerang si omong sambil terbang-terbang eh tapi terbang-terbang bagus ya tapi emang agak keliatan kayak ininya dia ada slingnya tipis tapi oke tapi it was fine it was great gitu ya daripada yang lain esek-esek lain betul-betul terus akhirnya diserang dia sampai terbang-terbang terus kabur lah omnya itu sama si Bram ke mobil entah kenapa out of nowhere mobilnya nggak bisa nyala pake kunci entah kenapa untuk apa terus mobilnya nggak bisa nyala pake kunci si ini nya ngide si siapanya Bram ngide nyalain pake kabel terus sama omnya cuma di gini doang langsung nyala mobilnya kan dia nggak sekali cobalah minimalnya gitu ya itu kan kayak terlalu too good to be true untuk sekali nyoba bangsa terus ada sedia hidupin dia ngomong emang ke belakang oh soalnya itu bukan mobil biasa ya Gerga makanya bisa dinyalakan sekali saja bedaah kasih tau kasih tau mobil apa itu it's a different car terus ya terus ya mereka itu mau buat film itu kayak ala-ala kayak macam-macahin puzzle Iya so so lara klop Uncharted lah sosok Uncharted sosokan kayak puisi-puisi sosokan yang jawabannya ternyata ada di dalam puisi iya padahal nggak nyambung nggak ada intinya ada juga ada juga ya puisinya ditulis di tembok pakai tulisan kayak darah tapi bahasa Belanda kayak lu kita ngerti apa itu kira-kira nggak di translate itu nggak dijelasin juga buat apa ada puisi di Belanda itu ya betul terus kan si oh dari mobil dari mobil lagi mobil dihidupin pake kabel mereka pergi kemana mereka tuh pergi ke temennya si uncle ini dia juga arkeologis nah dari situlah mereka bertiga pergi tiba-tiba pergi ke makam Belanda lagi tiba-tiba mereka udah nyampe lagi di pulau on rose betul ada konteksnya lagi jadi mereka tuh berusaha mencari tahu apa sih yang terjadi di masa lalu since Daniel ini ada apa retro kognitif nah itu tuh jadi kayak udah jadi di sini itu kayak 30 menit cuman sentuh flashback sentuh apalagi flashback kayak gitu terus sama cerita sama cerita sama di di jalankan lewat dialog tanpa ada konklusi apa yang kita dapat dari sini nggak ada setelah 30 menit itu pun kayak udah kita ngerti apa-apa juga ngedapet apa-apa jadi ada ada scene tiba-tiba ada scene gladiator ternyata si cowoknya si Maria ini beranteng sama si Hasan beranteng di kalahkanlah si cowok ini sama si penduduk itu ditembaklah sama si Hasan ini doar ditembak karena dimenang jatuh tapi pas berdiri kagak ada bolongannya anjing satu dong satu kecil tapi padahal pestolnya pestol gede jadi jaman dulu selalu itu cuma satu peliru yang harus di kokang dulu iya terus kayak nggak bolong pisan itu nggak bolong pisan ya ada 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 itu hasil dari berantemnya buat apa itu nggak di jasin berantemnya kenapa oh ada ada jadi mereka tuh para slave disuruh berantem yang menang bakal dikasih satu freedom terus kayak film ini juga menurut gue maksa banget ingin menyambung-nyambungin dengan peristiwa black dead black dead itu jadi dulu di Eropa itu abad 17 abad 17 itu ada wabah namanya adalah black dead otikus hitam itu nah itu para dokternya tuh pakai kayak kajah itu tuh sebenarnya itu mereka tuh ada rempah-rempah di depan itu untuk mencium menyaring bakteri-bakteri yang ada di sana karena virus itu bisa menyebar lewat udara intinya menurut mereka terkuaklah udah misteri di pulau itu menurut mereka ya menurut kita nggak nggak gitu tiba-tiba si si om ini bilang si susan anak bayak cepat kamu lari sumpah itu dan susannya aja di Jakarta itu dia di pulau onrus si hasan diseluruh lari dari pulau onrus ke Jakarta bamsat bamsat omnya lari om daniel om daniel udah hanya udah hanya dia lari beneran dong dia nyampe di rumah sakit lagi digeduk-geduk ternyata si susan dipindahin ke UGD terus tiba-tiba tiba-tiba banget si si Bram itu nemu sebuah ruangan rahasia cuman dari lihat dari map dari denah dari denah 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 dena rumah sakit emang di denar rumah sakit itu ada ruangan rahasia agak tadi tadi sebelumnya kan sebelum dia menemukan ruang rahasia dia nanya susernya dulu kan rauh ugede dimana dia bilang rauh ugede gede banget yang namanya susan ini yang namanya susan bahag banget tuh kayak lu harus lu nyari dulu suster, ya suster mana, kaga bantu nyari, ini cuma bilang gitu nyerah, penyerah, penyerah suster mana yang kayak gitu terus akhirnya kan dia nemukan di ruang bautan itu terus ekspresinya pertama kali, apa ini? lah sama ya pihak, sama tapi kalau tanya kita, iya apa ini? ya sama soalnya kayak scene nya tuh aneh banget, eh setting nya tuh kayak bener-bener di sebuah reruntuhan gitu loh betul, di sebuah reruntuhan, bukan di sebuah basement bukan reruntuhan, castle castle gitu, bukan asilum, harusnya kayak asilum kan, kalau di rumah sakit kan kayak asilum yang kayak gonjam asilum gitu loh makanya ini kayak reruntuhan dari beton batak, 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 batak gitu terus tunggu, sebelum kita masuk ke adegan paling anjing nya kita di saat yang sama di pulau lain si profesor-profesor tadi, sudah ingin mencari peti mati, sarpofagus entah untuk apa, masih belum dijelasin sampai sekarang entah itu peti mati nya siapa, peti mati nya Cleopatra, peti mati nya Aun misalnya tuh peti mati ya tiba-tiba di bilang, ini adalah peti mati falak yaudah deh gue bilang, yaudah terserah deh mau falak ya disitu yang belum mati mau disitu dulu ada freddy kruger freddy kruger, jaisabek, queen elisabeth queen elisabeth juga boleh deh tim adresian ga boleh masih hidup Michael Jackson bisa terlalu gelap lo tau itu mau mati kalo itu terlalu gelap karena kan ada gosipnya dia masih hidup iya gosipnya dia masih hidup terus udah akhirnya ada satu ruangan basement gitu masuklah si dokter itu ke dalam terus yang satu kan si temen yang cewek jaga di atas dia mendengar suara tolong 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 terus dia bingung siapa itu? siapa itu? Daniel Daniel padahal dia udah tau jadi Daniel tuh masuk ke basement terus dia naik gini dialognya adalah Daniel kamu dimana? basementnya di bawah kaki lu kamu di bawah kamu dimana? lu tadi Daniel ngeliatkan lu si Daniel turun terus akhirnya dia ikuti orang minta tolong itu ternyata itu adalah Maria yang sedang mau dibunuh sama si dokter kajak terus tolong tolong stop stop pergi jangan jangan gitu doang suruh minta tolong pas didatengin stop pergi pergi jangan jangan kayak iklan layanan masyarakat ya stop jangan narkoba narkoba anjing menertu nah terus tiba-tiba si Susan itu dari belakang dikasih suntikan sama si dokter kajak ini bukan Susan dong si dokter si profesor udah tuh akhirnya juga si si profesor Daniel nemulah dia peti mati di bawah itu terus dia nemu begini terus dia begini oh berasa kayak nemu sesuatu gitu wow ini padahal gak nemu apa ada apa-apa juga terus gak dijelaskan efeknya dia nemu peti itu apa gak dijelaskan terus kalau dia nemu peti itu terus kenapa? di dalam peti itu apa? mayat siapa? gak dijelaskan terus dia berusaha kabur lewat kapal entah kenapa dia juga kena gangguan iblis akhirnya dia dibunuh lah di kapal itu ditenggelemin entah langsung di itu tiba-tiba ada orang dateng nge iketin langsung diceburin anjir dalam waktu 1 detik weh datengnya tuh kayak orang-orang di OVJ cok kayak orang-orang yang tau gak sih kayak begini kayak begini padahal ini titanya di kapal kan terus dia masuknya kayak gini anjing kayak di OVJ-OVJ anjing kayak di OVJ makanya dia pas ke kapal dia gak dia gak nyari si Profesor Lama dulu dia langsung kabur aja gitu kayak temennya mau ditinggalin aja sama dia iya temennya mau ditinggalin kita masuklah ke scene terdebak scene teranjing balik lagi ya ke ruangan rahasia di rumah sakit itu jadi ada satu ruangan yang ada uler-ulernya Seth ada uler-ulernya iya terus tadi kan ceritanya si Bram pingsan nih habis ingin mencoba membuka pintu itu iya lagi pingsan terus tiba-tiba dia disadarkan sama kakeknya kakeknya Susan Susan dibawankan hei Bram, Bram kamu kenapa bisa ada disini terus pertanyaanku juga sama ente kenapa juga bisa ada disini ente antum entum kenapa bisa ada disini antum iya udah lah terus kayak ini saya ingin mencari Susan dibalik pintu ini ada Susan terus ini ruangan iblis terus belum terus kata si kakek hahaha gak mungkin Susan kan sedang ada di UGD enggak kek disini ini adalah ruangan iblis liat tuh 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 dia nunjuk gitu liat tuh 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 tapi tuh nya tuh apa iya apa tuh nya tuh apa gitu kecuali misalnya liat tuh tiba-tiba ada simbol kepala kambing gitu kan iya ini juga liat tuh liat tuh 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 terus si kakeknya gini wah terus dia giniin tangannya astagfirullahaladzim Susan ada di dalam hehehe terus dia baca mantra bl 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 z udah bukan baca mantra bismillah doang oh bismillah doang ini Ustadz Khodrat kalo ini resign ini kalo liat ini Ustadz Khodrat sumpah udahlah ternyata Beneran di dalam itu mereka sedang ada ritual dan terjadi lah perkhormatan terjadi lah perkhormatan ruangan itu dibakar direvialah dokter yang jahat itu sebenernya adalah dokter yang merawat si Susan di rumah sakit jiwa ini sebenernya juga ya yang pertama kita udah tau dari awal siapa di balik topeng itu yang kedua ya, gue udah gak peduli mau dia buka begini set, nikita mirzani mau dia buka begini set, Ridwan Kamil mau dia buka begini, maskot Sarimi yang pake itu, kayak Sinbad itu gue udah gak peduli gue udah gak peduli, sumpah gue udah gak peduli, terus udah akhirnya susan selamat itu rumah sakit kebakaran rumah sakit kebakaran, dokternya ilang dimasukin ambulan, dan ternyata yang driving the car itu ternyata adalah si dokter Kaja si dokter yang dibawa tadi itu sumpah yang dimasukin ke ambulan aja si susan masukin ke ambulan kan satu orang si susan doang ya, yang masukin ada tujuh-lapan orang anjing bapak ibunya nunjuk-nunjuk doang bapaknya begini, itu anak saya kayak seolah-olah si susan ini lagi menang lomba nobel gitu ya itu anak saya itu anak saya loh itu anak saya nah dari situlah, jadi kayak kayak semua temen-temennya si susan itu mati semua yang hidup dari dari cerita ini cuma susan, bram sama si dokter itu, yang lain mati semua terus juga kayak dibuat kasus-kasus susan membunuh orang itu udah gak ada artinya gak ada artinya susan itu gak ada jadi kriminal gak ada polisi juga yang menginter gak ada polisi loh ada detektif doang tapi udah gak didanjutin ya kan gak ada polisi loh detektif itu cuma minta tolong si profesor ini tapi profesor, ah jangan aku gak mau oh iya profesor kayak ada satu ada satu yang kejadian pembunuhan di rumah kos-kosan itu kan ada Daniel kan si Profesor Daniel lagi mengidentifikasi ini di belakangnya di sudut belakangnya itu di overshouldernya dia ada bokehan si dokter forensik lagi nyuruh-nyuruh polisi oke oke polisinya pergi dia dateng selamat ini pak saya dokter ini dari kepolisian anjing kok dokter kepolisian nyuruh-nyuruh polisi kayak nyuruh-nyuruh patroli ya di belakang kayak terus gini polisinya yang duanya anak banyak anjing kita akan memanggilkan top global kajah nomor 1 tigrel dan juga nomor 7 di bidang kufra langsung aja kita panggilkan kan dokter spesialis di bidang yang inladiah profesor HS profesor HS Boris HS, HS, HS overall menurut lu bagaimana kepalanya biasa aja tolong ga usah gerak-gerak kayak gitu menurut lu overall tentang film ini seperti apa timenya udah mantep nih sekarang ya aku ga expect sumpah kalo 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 tadi ke api yang kayak gitu masih oke ini HS anjingnya tolong kaget apa yang terjadi lama-lama kita kayak gitu loh Lex kalo misalnya kita sembuh di ADC ke 7 ke 8 lu udah bisa kayak gini yuk disini sebenernya jatuhnya bukan collab workshop 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 jadi ODGJ ya workshop jadi orang lucu disini ya piya, orang dengan great jokes semua yang disini jadi lucu loh Dwiqi, semua yang kalo pemain kita ya Dwiqi, HS ya ago, master class Lex iya, ga bakal dapet dimain overall film ini seperti ingin menggambungkan banyak gameplay sekaligus seperti misteri, horror, dan adventure romance juga yang aku agak kesel itu adventure itu agak susah kalau digabungin dengan horror dan thriller makanya jadinya menghasilkan alur yang berantakan gitu catatan putih dulu dong sebenernya aku suka dengan konsep atau scene yang ada orang Belandanya kayaknya keliatan banget itu ada agensi yang castingnya bener tuh orang Belandanya kata Yeong itu agensi-agensi ini kayak model dari modelin gitu loh model-model yang biasa dipake cicinya buat foto baju yang catatan hitam ketika scene diawal banget ketika si Bram mau mencari harta karun dengan metal detector dia Bram itu melewati kuburan ada penghuni yang teriak macam-macam di tempat ini dia cuikin dan ketika dia diganggu oleh metal detector yang ditarik dia pun kayak santai aja ketika dia mau gali tanah ada kain yang terbang di belakang dia dia gagal itu meredak meredak aja bukan kain bukan cuman melayang loh kain tuh begini-gini melayang loh ketika dia mau buka buku kutukan itu ada angin yang mengus badan dia lalu pada saat itulah baru bertanya siapa itu? yang tadi yang dia lewatin ya baru trigger dia tuh gara-gara angin ya jumpscare angin emang win jumpscare bagi aku overall film ini tuh sebenernya kayak film-film sisa budget pemerintah ya mungkin kayak masih ada duit budget 5 juta gitu 3 juta tapi budgetnya di kamera semua di videografi semua di videografi semua di videografi semua sisa-sisa budget yang bingung mau diapain tetapi udah telanjur laporannya udah telanjur ditulis ya iya cukup disayangkan diantara semua jenis genre why should be horror lagi horror lagi ya balik lagi karena horror itu yang paling laku ya paling laku paling gampang dibuatnya dan juga paling banyak adsense nya yeay kalo Luffy overall? overall sih yaa gak ada sih udah gue bahas tadi semua ini film yang wajib kalian tonton kalo kalian merasa hidup kalian tidak ada guncangan mental ya kalo lagi selesai kayak Yong Yong hidupnya mungkin lagi slow-slow aja happy-happy aja emang kadang sekali-kali orang kayak Yong Yong ini harus ditampar dengan kenyataan pahit kehidupan kalo kayak gini-gini biar tapi jujur aku masih kebantu nontonnya karena gambarnya bagus daripada The The Mid sama Iblis Dalam Darah Alex apakah trauma? suatu film pertama yang lumayan oke oke untuk review ya sinematografinya kan jadi namanya at least masih nyaman di mata walaupun pikiran udah haho haho dari awal ke akhir kayak aku pengen cuma liat gambar aja udah iya gue disini sebenernya kasian sama sutradaranya sih keliatan bahwa dia bekerja keras banget ya untuk bikin gambar yang bagus tapi begitu dia liat script dia pasti dalam hati berkata kasar ya dan juga dia pas ngeliat editing juga kayak udah tutup mata yang penting gue dibayar gitu ya kayaknya kayak iya cuman aduh kontrak sekali liat terakhirlah gitu katanya oke rating aku dulu 1 sampe 10 i will give it mungkin di 2 untuk sinematografinya yang menurut gue cakep warnanya cerah gak seperti film-film kebanyakan gak yang gelap banget kayak even kayak saat malam pun kita masih bisa melihat sesuatu disitu gitu masih ada yang terlihat kalo aku bakalan kasih nilai 1 jila ini aku not bad loh aku bener-bener apresiasi banget sama kameramennya thank you for sudah aku melihat ada kayak sisi cerah gitu loh dari film horror Indonesia kalo film sekelas PH itu aja bisa menghasilkan kualitas gambar yang kayak gitu berarti tinggal cari tim efek sama tim writer script iya betul itu bakalan lebih proper lebih oke bakalan naik lah lama-lama iya gue juga 2 sama kayak gero dari lightingnya oke banget Alex aku masih 3 baik banget dari sinematografinya lumayan nyaman dia di mata AS lalu aku 2 juga karena aku masih bisa apresiasi rumahnya si Ibram sama casting orang belakang ini oke kalo aku juga mau kasih saran ini sarannya membangun aja sih kayak gak perlu diikutin juga gak apa-apa pemeran utamanya kayak yang cowoknya itu sama yang ceweknya itu saranku kayak mending jadi model aja maksudnya main film lagi soalnya cakep banget temen-temennya juga cakep loh kayak Solina malu loh kalo misalnya nanti ada casting Disney iya kayak kayak si novia bamit kayak si novia bamit ngebet banget pengen main pengen jadi Moana kayak di tiktoknya semuanya nyanyi Moana iya Ariel kali moana disney buka casting untuk live action Moana oh iya nah si novia bamit ngebet banget pengen jadi Moana gitu di tiktoknya semuanya kayak ngekode-kode Disney iya biar cover Moana segala macem tapi gue jadi kalo jadi casting directornya Moana ya wah suaranya udah bagus nih fisik udah Moana banget oke kita do background research novia bakmir jeret botak anjing ku delana drop side ga dulu mbak kalo gue sih jadi casting directornya jadi itulah pentingnya memilih-milih pekerjaan buat mamba model buat mamba si yang cowok sama yang cewek tuh udah oke loh at least ngiklan lah model material betul ngiklan vibe banget itu tapi dia CEO juga sih kayaknya dia ga perlu dia mainin semua heaven lu yaudah ya seperti itulah film kututnya masih mati filmnya mungkin sedang tanyain di bioskop kali gitu Sarkovagus on Roost Sarkovagus on Roost kalo kalian mau nonton bisa kalian nonton nanti balik lagi kesini mungkin kita ketemu lagi di film Mantra Surugana Mantra Surugana Sakal 27 terima kasih semuanya sudah nonton sampai ketemu di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax